Halo selamat datang, balik lagi bareng gue seperti biasa Adam Haris Oke hari ini gue pengen nge-review satu buah safir Beratnya 17,7 keret sekian Exceptional clarity, exceptional color Ini menurut gue salah satu royal blue terbaik Yang pernah gue liat dan gue udah melihat banyak banget jenis royal blue This is one of the best if not the best Kita akan liat biasa lah ya, mulai dari 4C nya So langsung aja ya, gue udah punya footage nya Barangnya kebetulan udah gak sama gue Karena gue shoot footage nya udah beberapa hari yang lalu Cuma gue baru sempet shoot sekarang Jadi langsung aja, tidak banyak bahasa basi Karena gue tau, kalian lebih memilih melihat blue safir daripada muka gue Sama, gue juga begitu Oke, kalau gitu langsung aja kita nonton videonya ya Oke, ini batunya Kita pertama nilai dari masalah color nya Karena ini color stone kan Serius, gue gak bohong ya Ini tuh, kalau ada kelas-kelas royal blue Menurut gue nomor satu Ini bener-bener sempurna Terongnya pas Biru tintanya kental Oke Warnanya rata Gak ada color zoning sehingga bolong-bolong warnanya Serius, video itu tidak 100% menggambarkan keindahan sesungguhnya Ya, ini aslinya Masih lebih indah dan sekedar di video Ini video udah luar biasa banget So masalah color, kalau gue boleh kasih rating ini 9,9 kali ya Sebagus itu royal blue nya Ini definisi royal blue terbaik Dia gak terlalu gelap Dia gak muda Dia tengah-tengah Gitu Kalau kata bokap gue Market Eropa kurang suka warna gini Karena market Eropa lebih senang Lebih sedikit fresh Ini laku banget di market-market Asia Terutama kayak Indonesia gitu Berikutnya Kita masuk ke Kita lihat clarity nya Ini kalau lu sering denger istilah loop clean Ini loop clean Ya Lu boleh kayak care pake loop kayak gimana Gak bakal keliatan inklusi apa-apa Bersih Tidak ada cacat yang mengganggu Ya kan Kelihatan sendiri kan Gak keliatan Yang ketiga nih kita keret dulu For yang ketiga itu keret Ini beratnya atau ukuran ini 17,7 keret Perfect size kalau gue bilang Kadang-kadang gini ya Kadang-kadang batu-batu JMPs ini Kalau kegedean juga Itu mungkin beda segmen ya Mungkin bisa buat kolektor dan sebagainya Tapi kalau untuk pakaian sehari-hari Size-size 17 20 Maksimal 25 lah Masih oke gitu Kalau di atas itu ya tergantung Ada orang yang suka yang tangannya gede Tapi kalau tangan-tangan kayak gue gini ya Kayaknya kagak cocok ya Kegedean Ini pas banget dia Size-nya Nah berikutnya Kita masuk ke cutting Ya kan Kalau bicara cutting batu ini ya Kalau bicara outline Meja mukanya Dia proporsional Dia pas ya Gak terlalu kelebaran Gak kekecilan Pas Nah belakangnya Kalau menurut gue nih Ini ketebelan sedikit Ya jadi Table teculatnya nih Itu agak ketebelan sedikit Emang tipikal Bahan Sri Lanka kan gitu ya Dia agak tebel bahannya Jadi kadang-kadang itu untuk Retain the weight Untuk Apa namanya Untuk mempertahankan Seberat mungkin Dari bahannya Terpaksa dibuat Agak sedikit Dalam gitu Tapi Ini bukan yang berlebihan banget kok Mungkin hanya Off 10-20% lah ya Kelebihan dikitnya Which is masih oke Semuanya masih oke Karena kan kadang-kadang kalau terlalu tebel juga jadi gak bagus kan Ya tapi ini masih bisa dikategorikan gem piece Meskipun belakangnya agak Ketebelan sedikit aja Nah dan saya yang terakhir Biasa Kalau gue ada 5C ya kan Comment Barang ini barang hit ya Hit Sri Lanka Origin dari Sri Lanka Gue sendiri udah pernah periksa batu ini Oke Barangnya hit Nah sekarang kita bicara harga nih Biar lu ada gambaran ya Untuk kualitas seperti ini Ya Yang hampir Ini kan kalau gue bawa nilai ya Ini bisa 9 Dari 10 nilainya Oke Hanya karena ketebelan dikit itu Jadi gak 10 out of 10 gitu Jadi 9 aja dulu Ya Kalau bicara Harga Dengan kualitas seperti ini ya Minimal Sekarang di situasi dunia Jamstone dunia Apa market batu permata saat ini ya Minimal ini berkisar Antara 5.000 Sampai 6.000 dolar Par keret Ya Hitung aja berarti Kalau kali 17 Berapa tuh harganya Ya kan Kali sendiri Jangan nyuruh gue ke kalkulator juga Lo coba kalkulator 5.000 sampai 6.000 Kali 17,7 keret Sekian Ya Nah Karena ini hit Ya segitu harganya Gokil kan Kalau no hit Kayak begini Dari Gue ngobrol juga sama bokap Bokap kan lebih pengalaman ya Masalah harga-harga gitu kan Kalau no hit berapa Kayak gini Kualitas minimal 20.000 dolar Per keret Itu perbandingannya Barang hit harganya Dan barang no hit Jadi ada orang ngomongan Gila ini barang hit mahal ya Sekarang mahal emang Tapi barang no hit Bisa 3-4 kali Daripada barang hit Oke Kalau no hit ya pasti Kollektor museum Lelang-belang gitu lah ya Kalau misalnya ini kan Masih hit Harganya udah Berapa ya Mungkin kalau dikali Itu berapa ya 1 M lebih kali ya 1 M-an gitu mungkin ya Gitu So Balik lagi tadi Rating menurut gue ini 9 dari 10 Kalau pantatnya Sempurna Apa Kalau ketebalannya lebih Sempurna lagi Mungkin 9,5 Kalau no hit Mungkin 10 Meskipun pantatnya agak tebal Gitu loh Kalau lebih Masalah rating Gimana Kalian udah puas Belum melihat-lihatin ini Karena gue udah kehabisan bahan nih Gue masih harus ngomong nih Supaya kalian lebih puas lagi Apa bagaimana ini Gak apa lah Ntar setelah video ini Kita kasih footage-nya lagi Biar kalian lihat Sampai 8 menit Gue buat nih video Oke Thank you so much for watching Jangan lupa buat Like Comment And share Sampai ketemu di video review berikutnya Bye bye Sampai ketemu di video berikutnya 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 Terima kasih.